Kepala Desa Kutowenangun Sri Rahayu ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kebumen Selanjutnya inilah informasinya untuk pemirsa Setelah Kepala Desa Kutowenangun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Kini Sri Rahayu dititipkan di rumah tahanan Kebumen, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2019 Tersangka Sri yang menjabat sebagai Kepala Desa diduga turut terlibat dalam dugaan perkara korupsi APB Des Dalam perkara tersebut kerugian negara mencapai 1,059 miliar rupiah Dugaan kasus korupsi tersebut, KD Sri merupakan orang kedua yang ditetapkan sebagai tersangka Sebelumnya kaur keuangan desa setempat berinisial BE, 45 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka Kini perjalanan kasus BE telah memasuki masa persidangan Usai menjalani pemeriksaan di Kejari, tersangka Sri langsung ditahan di rutan Kebumen Penahanan dilaksanakan untuk 20 hari ke depannya dimulai Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2019 Saat diperiksa Sri juga didampingi penasehat hukum dari AB Lau dan partner Anggoro Bekti Setiawan SH Sekedar mengingatkan, sebelumnya telah diberitakan Kejaksaan Negeri Kebumen Menahan salah satu perangkat desa, Kecamatan Kutowenangun berinisial BE yang menjabat sebagai kaur keuangan Dalam kasus tersebut Kejaksaan juga menyita uang dari rekening Bank Desa Kutowenangun sebanyak Rp295.320.494 Uang tersebut merupakan silpa APB Des, yang kemudian tidak didata dalam APB Des Penyitaan dilakukan karena berpotensi menjadi kerugian negara Uang sitaan kini telah dititipkan ke rekening kas negara Kejaksaan Negeri Kebumen sendiri kini setidaknya telah menyita sebanyak 90 item dokumen Ini terkait dengan perkara yang menimpa desa, Kecamatan Kutowenangun Ada pun dokumen tersebut meliputi rencana anggaran belanja RAB dan laporan pertanggung jawaban LPJ yang berkaitan dengan APB Des Khususnya mulai tahun 2014 hingga 2017 Besaran potensi kerugian negara dalam kasus tersebut berdasar pada hasil audit Inspektorat nomor 356 garis miring 8 garis miring RHS garis miring 2019 sebesar Rp1,059 miliar Ini bersumber dari penyimpangan pengelolaan APB Des tahun 2014 sampai tahun 2017 Adapun APB Des tersebut bersumber dari pendapatan asli desa, PAD, alokasi dana desa ADD, dan dana desa Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni pengeluaran APB Des tidak didukung bukti-bukti yang sah Kasih pidana khusus Kejaksaan Negeri Kebumen Pramono Budi Santoso SH menyampaikan pada pengembangan penyidikan dan juga dari keterangan para saksi Ternyata ada keterlibatan tersangka seri dalam dugaan korupsi di desa Kutowinangun Apa yang dilakukan tersangka sebelumnya B.Y. dilakukan dengan sepengetahuan, seizin dan atas perintah seri selaku Kades Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terhitung mulai hari ini, tuturnya Akibat perbuatannya, seri dijerat Pasal 2 Subsidar Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Untuk ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, jelasnya Sementara itu, Kepala Kejari Kebumen Eri Putianto Maruantono SHMH menegaskan apa yang dilaksanakan oleh Kejari Kebumen yakni dengan melakukan penyidikan dan langsung menahan tersangka korupsi, adalah bagian kecil dari proses penegakan hukum Selain itu, ini bentuk dukungan program Kebumen Bangkit dari Pemda Kebumen Bangkit harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, tegas Kejari Kejari Kebumen telah banyak melakukan pendampingan dan pencegahan tindak pidana korupsi Kedepan Kejari akan lebih masif lagi dalam melakukan penegakan hukum, jika perilaku koruptif masih dijumpai Selanjutnya, Kajari Kebumen menegaskan bagi aparat pemerintah tetap bekerja dalam koridor dan aturan yang ada Selain itu, jangan berani coba-coba untuk men siasati aturan demi kepentingannya Bagi masyarakat, silakan memantau kinerja aparat pemerintah dan melapor kepada kejaksaan jika ada kejanggalan Dengan catatan laporan tidak mengada-ada dan dibuat semata-mata untuk penegakan hukum Selain itu bebas dari kepentingan pribadi dan golongan Ini semua demi Kebumen Bangkit, Pungkas Kajari menjelaskan dengan nada tegas Demikian pemirsa seputar informasi yang kami lansir dari Harian Radar Banyumas Jawa Post Group yang kami suguhkan untuk pemirsa Semoga info ini dapat bermanfaat Sebelum mengakhiri channel ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini Sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton